mengurangi waktu medkit 40% cuy kita akan coba lihat langsung aja disini wih gila cuy gila cepet banget ini guys ya kalau bisa lihat tadi ya guys Oke disini langsung aja kita akan makan jamur ini ya guys ya kita akan lihat wih gila cuma satu detik cuy jamur Halo guys di video kali ini Ogan membahas tentang advance server lagi ya guys ya Nah jadi kita bahas advance server lagi nih guys mumpung ada advance server nya gitu ya untuk server Ori nanti lah ya guys ya Nah jadi disini kita akan membahas satu karakter yang di buff guys ya dan buff nya ini lagi gila-gilaan dan belum dibahas di channel lainnya mungkin ya Nah jadi disini kalau kalian pengen tahu Jangan lupa untuk kalian kan tombol like di bawah dan jangan lupa juga kalian ke tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya ketika ada video baru kalian bisa langsung menonton ya guys ya Oke jadi langsung aja kita ke karakternya di sini jadi di sini di bagian karakter ini sudah ada banyak yang membahas tentang karakter-karakter lain misalnya wukong yang terus apalagi nih krono dan juga ya yang dibuff-dibuff gitu ya kan Nah jadi di sini kita akan kita tidak membahas itu jadi di sini kita akan membahas karakter yang dibuff gila-gilaan dan mungkin kalian tuh nggak tahu coy Nah jadi di sini yaitu adalah karakter Maxim ya guys ya Nah jadi karakter Maxim ini itu sudah lama ditinggalkan ya jadi ini bukan karakter baru ini karakter yang lama banget coy ini dari awal-awal Free Fire ya tapi tahun 2019 lagi saya ini nah jadi disini kalian bisa lihat di bagian sini nah bisa lihat untuk efek mengurangi waktu makan jamur dan menggunakan medkit ini bisa bertambah kayak gini coy gila ini bertambah 200% dari di server aslinya guys Nah di sini kalian bisa lihat di server advanced server ini kalian bisa lihat level 1 itu dikurangi 15% dan level 2 ini 18% level 3 ini 22% level 4 27% level 5 33% dan level 6 atau level terakhir di sini bisa mengurangi medkit 40% gila nah ini angka yang gede banget coy dan disini kalau kalian lihat di server ori nah kita akan buka server ori disini nah ini disini ke bisa lihat oke kita ke bagian karakter disini dan disini ini level 5 ya aku ya guys ya Nah tapi disini kalian bisa lihat untuk yang level pertama itu cuma 2% doang coy kalian bisa lihat ini tapi kalau di advanced server itu level pertama sudah jadi 15% ya jadi mungkin nanti update-an Free Fire itu dia akan di buff ya karakter ini maksim ini dan level 2 di ini di server ori itu 4% di advanced server itu level 2 18% guys nah jadi di server ori ini mengurangi penggunaan medkit 6% ya di level 3 ini tapi kalau di level 3 di advanced server itu 22% guys Nah kita langsung aja ke sebelah sini kalau bisa lihat level 6 itu cuma 12% dikuranginya ya guys ya tapi di advanced server itu di bawah jadi 40% bayangkan ini secepat apa medkitannya si Maxim ini ya guys ya kalian bisa lihat 40% dibanding 12% coy gila 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 dan disini kalau kalian tahu ya guys ya di advanced server ini kalian coba cek di bagian karakter ini guys nah kalian coba cek di bagian karakter ini apakah ada karakter yang hilang disini guys ya kalian bisa lihat ada coy ada karakter yang hilang dari list ini guys ya nah jadi karakter yang hilang dari list ini yaitu karakter K ya guys ya nah untuk di server ori ini kalian bisa lihat ya karakter K itu ada guys nah ini dia karakter K yang kayak gini ya guys ya nah tapi di advanced server ini gak ada karakter K coy adanya cuma jai ya ini ini mirip-mirip ya guys ya misalnya ini mirip guys Oke tapi disini karakter K ini nggak eh kaya karakter K itu gak ada guys adanya cuma yang di server ini guys Apakah nextnya ini karakter K akan dihapus ya guys ya tapi tidak tahu juga ya guys ya atau disini Garena itu lupa masukin karakter K ya guys ya tapi nggak tahu juga disini ini dia karakter K dan disini tuh nggak ada karakter K ya guys ya jadi begitu coy dan disini aku juga akan membahas tentang pet not human atau pet alien ini nah jadi disini tuh kita pakai dulu ya bisa nah jadi disini kalian bisa lihat di skillnya ini pengurangan damage saat pemilik dalam hitungan mundur berinteraksi misalnya menggunakan medkit saat memperbaiki dan lain-lain jadi pet not human ini itu bisa mengurangi damage ketika kita sedang pakai medkit ya guys ya ataupun pakai item yang kuning-kuning itu yang membuat upgrade base gitu ya guys ya jadi dia ini akan mengurangi damage tuh nah disini kita kita akan coba buat gabungin karakter maksim ini dengan pet ini ya pet not human atau pet alien ini ya guys ya apa jadinya bisa Apakah medkitnya ini secepat kilat gitu ya bisa jadi kita langsung aja buat main kita coba main di klasik aja ya bisa biar aman cuy biar nggak mati-mati guys let's go ya guys ya Oke disini aku sudah ada di pesawat ya guys nah disini kita akan ngeluting terlebih dahulu ya guys ya sebelum kita memulai ngetes karakter si maksim ini ya skillnya ini Oke jadi disini kita akan ngeluting dulu ya mungkin dipercepat aja bisa biar nggak lama-lama guys videonya ini kayak sini ada musuh yang tidak memiliki senjata tembak pakai usb guys ya double usb ini aduh mati senjata coba waduh senjata usb-nya habisan peluru guys padahal ini keren cuy ya kamu bisa lihat nih jadi kayak vektor ini ya mini vektor gitu bisa oke 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 jadi disini aku sudah mendapatkan medkit ini guys ya nah disini ada empat medkit coy dan disini kita harus mengurangi darahnya dulu ya bisa kita akan lompat dari sini semoga aja nggak langsung mati ya Oke lah segini sudah cukup ya guys ya kita langsung aja coba ngetes seberapa cepatnya karakter maksim di level makinnya bisa mengurangi waktu medkit 40% cuy kita akan coba lihat langsung aja disini wih gila cuy gila cepet banget ini guys ya kalau bisa lihat tadi ya ya guys itu cepet banget coy dan disitu itu ada efek kayak ininya ya ada efek ininya coy efek not umannya disini tuh karena ini guys ya karena petnya guys dan disini kita akan coba lagi disini gila cuma 1 detik coy gila 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 tapi disini bukan 1 detik pas ya guys ya kayaknya ini cuma 2 detik guys ya untuk medkit cuma butuh 2 detik gila sih ini cepet banget coy karakter maksim sekarang ini apalagi ditambah dengan pet not human disini ketika kalian medkit itu darah kalian tidak akan berkurang guys gila itu cepet banget coy ya belum selesai ngomong langsung auto habis itu medkit guys gila 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 oh ya dan disini kita akan coba eh jamur coy nah kita akan cari jamur apakah jamurnya juga cepet ya tapi ditulisan di skillnya itu jamur juga ikutan cepet coy nah disini kita akan coba jamur guys oke disini sudah ada jamur oke ini level berapa ini oke ini dia adalah level 3 ya jamur level 3 cuy oke disini kita akan coba oke disini langsung aja kita akan makan jamur ini ya guys ya kita akan lihat wih gila cuma 1 detik coy jamur cuma 1 detik gila gila gaming guys ya oke kita akan cari jamur lagi oke disini ada jamur mantap langsung aja disini kita akan coba oke disini kita akan makan jamur lagi ya jamur lagi guys ya berapa lagi nih guys apakah 1 detik lagi pastinya sama ya guys ya seperti yang tadi langsung aja kita akan makan jamur disini wih gila cepet banget coy ya sama cepet coy cuma 1 detik kalian bisa langsung melahap jamur dengan hebat ya oke disini aku akan ngetes ya di karakter yang nggak pakai maksim disini itu waktunya berapa detik guys ya kita akan coba langsung aja buat ngurangin darah disini lompat hmm oke meninggal disini ya Nah kita langsung aja coba buat medkit guys Oh 3 detik guys ya ada 3,5 detik coy kamu bisa lihat nih Aduh nah 4 detik guys ya 4 detik coy tapi kalau di karakter Maxim yang level Max itu itu bisa sampai 2 detik kan ya ini 4 detik guys kamu bisa lihat nih ya jadi lebih cepat gila saat mantap kali ya woi ada orang coy woi lari oke dan disini kita akan coba dengan inhaler ya guys ya ada di sini aku punya inhaler apakah bisa cepat banget disini kalau inhaler ini Oh di sini jamurnya kepenuhan guys ya bentar dulu kita akan menghilangkan jamurnya ini ya harus mengurangi jamur dulu guys bentar guys Oke sih jamurnya kita akan coba cek menggunakan inhaler ya apakah inhaler inhaler juga cepat disini langsung aja kita klik Oh ternyata inhaler itu tidak mempan guys ya jadi yang mempan itu cuma medkit ya guys ya sama jamur coy nah disini kita akan coba lagi di bagian medkitnya lagi guys ya kita akan lihat disini wd dan disini ada kuning-kuning kuning-kuning yang ini itu adalah itunya guys ya karakter pet human ini ya pet not human ini jadi dia itu akan memunculkan efek yang kuning-kuning yang kayak tadi itu guys nah efek seperti ini ya nih ada aliennya di sini guys dan gila ini medkitnya cepet banget cuy belum selesai ngomong langsung hilang gitu ya medkitnya ini dan di sini kita akan coba untuk ini ya Nah upgrade face disini Apakah muncul efek dari karakter not human ini ya guys ya kita akan coba cek di sini langsung aja klik gunakan dan ternyata muncul ya jadi untuk upgrade face ini karakter atau efeknya ini ya petnya ini bisa ya bisa buat mengurangi damage ketika kita lagi itu ya lagi upgrade face gitu ketika kalian ditembak itu dia akan aman coy Oke jadi disini kalian sudah lihat sendiri ya kehebatan karakter maksim ini ketika sudah dibuff guys ya kalian bisa lihat itu 40% naik coy ya kecepatannya itu guys ya jadi saat GG gaming guys dan disini Apakah karakter maksim ini akan digunakan kembali seperti dulu lagi kita akan lihat lagi ya guys ya nantinya apakah bawahnya ini akan muncul di server Ori ya guys ya kita lihat aja nanti jadi mungkin segini aja dulu untuk video kali ini ya guys ya jangan lupa di like comment dan subscribe bye bye guys sub indo by broth3rmax